Intro Headline News Barcelona hari ini Messi mencatatkan satu rekor baru lagi di La Liga musim ini Dikadarkan oleh tribunal, Lionel Messi memuncaki rekor La Liga untuk dribble tersukses musim ini Rekor ini diikuti oleh pemain sukses lainnya seperti J.V. Gallen dari Huesca, Nabil Fakir dari Real Betis, dan Alberto Perea dari Cadiz Lainnya adalah target Barca Brian Gio dari Eibar, dan Lucas Ocampos dari Sevilla Legenda Barca ini duduk di puncak La Liga untuk dribble tersukses setelah 28 pertandingan dengan 113 gol Ronald Koeman sangat yakin setidaknya ia masih dipercayakan menaikan tahun kedua kontraknya di Barcelona Oleh karena itu, ia ingin Presiden Joan Laporta dan Sekretaris Teknis Ramon Plains membentuk tim yang dapat bersaing di semua lini musim depan Sejujurnya pula, Laporta telah menunjukkan kepercayaannya pada pelatih asal Belanda itu Ternyata visi dan misinya sama seperti yang ditawarkan Koeman Ia berhasrat Barcelona lebih meningkatkan efektivitas pertahanan, lini tengah, dan serangan Sementara dia juga telah menetapkan beberapa nama yang tidak lagi produktif untuk dijual karena alasan ekonomi Sebelumnya, Koeman sempat pesimis bahwa skuad Barcelona ini tidak mampu merebutkan trofi Namun, Koeman melihat angin berbalik arah Ternyata, anak-anak asuhnya telah menemukan diri mereka menempati posisi kedua di La Liga Santander Setelah mengumpulkan 37 dari 39 poin terakhir yang tersedia dan berada di final Copa del Rey Dimana mereka akan melakukannya menghadapi Athletic Club Dengan persetujuan direksi Barcelona, bos Barcelona berambisi dan ingin timnya bersaing memperlebutkan trofi mulai musim depan Jadi, dia menginginkan tambahan baru yang tidak sekedar memperkuat tim Tetapi juga, pemainnya akan membangkitkan semangat pendukung Blaugrana Dan mencoba mendorong Lionel Messi untuk tetap di Barcelona Dan, ternyata Koeman sangat yakin semua ini akan menjadi kenyataan Salah satu area skuad yang disorot Koeman adalah Prioritas mendatangkan back tengah yaitu Eric Garcia Yang statusnya akan bebas transfer dari Manchester City Tak hanya Garcia, malahan dia juga tertarik untuk mendapatkan gelandang lengkap Seperti Jorginho Wijnaldum dari Liverpool yang akan bebas pada 30 Juni nanti Tak berbahasa basi, Koeman pula ingin Barcelona memperkuat area kiri Tepatnya pada back kiri Selain itu, untuk mengisi kekosongan nomor 9 Sebagai akibat kepergian Luis Suarez Dan mungkin juga seorang penjaga gawang cadangan Mengenai posisi penyerang Koeman yakin bahwa Messi dan Dembele akan bertahan Walaupun kontrak mereka akan berakhir di musim panas ini Tetapi, ia juga memiliki opsi lain Yaitu mendatangkan Memphis Depay, Kapten Lion yang juga akan bebas Bukan hanya itu saja Pelatih Belanda itu bersikeras mendatangkan striker Borussia Dortmund Erling Haaland Yang kebetulan juga merupakan prioritas nomor 1 Johan Laporta Koeman telah menjelaskan kepada Dewan dan Laporta bahwa Membawa bala bantuan ini tidak berarti dia akan mengabaikan para pemain yang lebih muda Bahkan, dia menantikan kembalian Sufati Sembali senang dengan penampilan Pedri, Araujo, Minguesa dan Moriba Koeman yakin jika Barcelona ingin mencoba dan memenangkan Liga Champions Level squad pun harus ditingkatkan Kini saatnya untuk memindahkan beberapa pemain seperti Junior Firpo Martin Braidwith dan Matthew Fernandes Dan menyelesaikan perekrutan Hal ini pun ditanggapi positif oleh sang presiden Johan Laporta Demikian Headline News Barcelona hari ini Terima kasih sudah menyimak dan menonton Terima kasih sudah menonton